Oke guys welcome back to my YouTube channel dan iya seperti yang gua bilang dari kemarin ya gua bakal ngasih sebuah tutorial bagaimana cara buat install CMU cuman sebenarnya udah gua bikin sebelumnya cuman pas udah gua bikin pas gua udah upload ternyata videonya ada yang error gitu maksudnya kayak overlay dari CMU gua tuh masih ini masih kepake jadi settingan CMU nya juga nggak aktif kayaknya bisa lihat settingan CMU yang udah gua jelasin juga ya kan jadi oke gua jelasin lagi mulai dari awal jadi yang pertama buat yang perlu kalian lakukan adalah kalian cari aja CMU Emulator ya kan atau kalian bisa langsung ketik cmu.info akan bakal ketemu websitenya jadi untuk sistem requirement ya atau minimal ya minimal tuh kalian harus punya Windows 7 atau di atasnya guys jadi Windows 7 atau di atasnya kemudian untuk yang Nvidia kalian harus punya yang namanya OpenGL 4.5 atau seanggaknya udah support OpenGL 4.5 dan buat Intel atau AMD kalian perlu yang namanya Vulkan 1.1 jadi minimal processor kalian tuh udah support ini atau VGA kalian tuh udah support yang ini ya guys ya untuk Nvidia pakai yang OpenGL 4.5 Intel sama AMD pastikan udah support Vulkan 1.1 tapi kalau kalian enggak tahu udah support atau enggak ya ya udahlah kalian cek aja sendiri gitu atau kalian langsung download aja nggak apa-apa nih coba-coba ya kan terus untuk minimum requirement nya itu 4 GB 4 GB RAM atau yang recommended sih 8 atau di atasnya tapi untuk MA3U aku coba di RAM 4 itu masih playable ya walaupun cuma sekitar 720p itu pakai settingan yang biasa aku pakai itu sekitar 30-40 fps itu udah lumayan banget ya kan di laptop kentangku ini dan untuk graphic card compatibility ini adalah graphic card yang direkomendasikan untuk Nvidia GPU itu udah lumayan lancar untuk di beberapa device dan kebanyakan device malah dan untuk AMD juga sama dan ada peringatan buat kalian menghindari OpenGL karena akan menyebabkan bad performance ini aku rasakan ketika aku pakai OpenGL pas aku livestream itu bakal drop fps yang tadinya di preso 540p aku pakai vulkan itu bisa dapat 30 ya 28-34 fps atau 38 fps Nah kalau aku pakai OpenGL itu bakal sekitar 15-20 fps doang jadi sangat buruk tapi kalau pas nggak pakai ini nggak pakai livestream aku nggak pakai buat live stream itu 720p itu masih stay di 30 fps dan 540p juga masih stay di 60 fps jadi sama aja mungkin berpengaruh cuma pas aku live stream doang ya untuk Intel GPU ya ini limited support karena kemungkinan emang butuh graphic card yang bagus jadi Intel GPU masih limited support mungkin untuk GPU GPU terbaru doang yang support dan direkomendasikan buat kalian pakai Vulkan untuk Intel ya guys ya jadi ya dicoba-coba aja kalau kalian pengen juga nggak papa kok nggak terlalu berat juga untuk MH3U kalau kalian targetnya cuma buat main MH3U oke kemudian ya untuk kontrol input ya semua kontrol bisa lah ya nanti aku bantu settingnya kita langsung aja download ya untuk filenya kita langsung aja download ini sudah ke download ya ukurannya kecil banget nanti ini bengkak-bengkak sendiri ketika kalian udah main gamenya soalnya luat seder itu nanti bakal kesimpen di device kalian oke kemudian kalian ekstrak tuh cemunya aja langsung di ekstrak ke foldernya aja soalnya dalemannya itu nggak ada foldernya guys kalau kalian mau lihat ya soalnya dalemannya itu kayak gini doang oke kemudian kalian langsung aja buka cemu.exe nya nah ini adalah mungkin kalian nggak tahu gimana cara settingnya karena di awal-awal tuh kayak gini doang ada next, next dan juga cancel gitu dan aku kasih tahu juga custom mlc01path itu buat save data jadi kalian bisa taruh save data kalian gimana aja atau kalian taruh di foldernya langsung aja ini gunanya buat kalian yang pengen nge-backup langsung gitu jadi semisal kalian mau install ulang dan biar nggak repot-repot gitu kan misal install cemunya itu di local DC yang kalian udah install SSD atau apa gitu terus kalian pengen gitu naruhnya tuh save data biar aman aja di harddisk aja nggak apa-apa gitu save di harddisk ya itu kalian langsung browse aja terus kalian pindahin kemana gitu kalau aku nggak usah karena ini opsional juga kan ini otomatis bakal keluar disini atau kesave disini jadi aku nggak usah setting kemudian gamepad gamepad ini tuh adalah lokasi dari game kalian ya kalau aku sih biasa pakai di local DCD terus di ROM terus di WIU ini ya kisah terus di select folder aja udah abis itu graphic pack ini yang paling penting buat tweak-tweak kayak tweak-tweak fps tweak-tweak resu dan lain-lain buat beberapa game banyak banget gamenya tapi untuk game A3O ini cuma tweak resu sih tapi nggak apa-apa itu juga cukup kok buat setting-settingnya jadi kita download aja habis itu udah selesai kita know aja habis itu kita next dan konfigur input oke ini aku jelasin juga untuk konfigur input kalian pakai yang BYU gamepad ya guys ya BYU game pro controller aku nggak tahu sih kayak gimana tapi aku biasanya pakai BYU gamepad ya bolehlah pakai BYU pro controller terserah kalian terus kontrolernya kalian pakai apinya itu yang direct input nah terus kalian cari ya controller kalian kalau disini aku pakai bluetooth gamepad karena aku pakai terios x3 nah untuk terios x3 itu settingannya itu kebalik ya guys ya jadi yang A itu untuk B dan B untuk A pokoknya kebalikannya karena terios gamepad ini tuh kan settingan layout xbox jadi kalau di Nintendo itu kebalikannya oke jadi buat A itu di bullet kalau dari joystick PS ya kan ya nah B itu buat X terus X itu buat segitiga Y itu buat kota dan LR sama aja dan plus itu buat start dan min itu buat select aku lupa sih sebenarnya enggak tahu gitu aku juga ragu-ragu itu kemudian untuk left axis itu buat left sama right axis itu buat analog kiri sama kanan ya guys ya jadi langsung aja RTL3 terus up down left right terus R3 up down left right terus juga up down left right dari d-pad oke habis itu ya udah silang kalau udah tinggal di close guys udah selesai kalian udah kebuka untuk cemunya kemudian kan untuk gamenya itu kalian bisa download dimana aja atau bisa ngedamp dari VEU file kalian atau ROM VEU kalian sendiri itu bebas terserah kalian tapi aku enggak akan ngasih linknya soalnya linknya ini tuh bakal ngebikin video ini ter-take down ya jadi aku enggak akan share linknya Oke kemudian kalau kalian udah install ya kan kalau kalian udah punya file iso nya terus kalian mau update gitu kalau mau update kalian klik di file terus ke install terus kalian klik ke install habis itu kalian cari file update kalian ya folder update-an kalian kalau disini tuh bukan iso ya file-nya tapi file-file mentah gitu dan aku disini ke update updates habis itu ke ma3o update data ya kan terus kalian cari yang metanya guys meta.xml disini ada di meta dan meta.xml oke habis itu dia akan install sendiri nah itu buat install dari gamenya sekarang udah bisa dimainin dan kalian bisa bebas mau otak-atik kayak gimana juga terserah kemudian aku akan mengasih tutorial buat settingnya juga ini ada settingan yang basic-basic setting kalian ke general setting aja kemudian ke grafik nah untuk grafik api itu sesuaikan sama VGA kalian atau GPU kalian kalau kalian pakai Nvidia ya pakai OpenGL kalau pakai Intel atau AMD kalian pakai Vulkan nah ini aku akan ngasih tahu settingan buat Vulkan dulu grafik device-nya sesuaikan sama grafik device kalian dan facing-nya itu kalian off-in aja nggak usah itu adalah buat nyesuaikan kayak nunggu fps kalian itu sesuai dengan refresh rate kalian atau misal kalian dapet fps 120 dia bakal log di ya sesuai sama refresh refresh rate kalian dan itu nggak usah aja nggak penting juga soalnya ya gym console biasa cuma berjalan 60 fps sih kemudian asing shader compile ini kalian centang ya guys ya ini kalau di Vulkan itu buat mempercepat luat share luat apa namanya kayak shader gitu lah ngopal shader itu lebih cepet upscale filter Insya Allah sih kayak gitu ya kalau salah cemiu cemiu tulis ada upscale filter kalian kasih bilinear aja dan juga bilinear full screen scaling nggak usah disetting ya ini untuk settingan Intel dan juga AMD kemudian untuk yang Nvidia kalian pilih yang OpenGL dan ya grafik device-nya kita bersesuaikan disini aku nggak ada soalnya AMD nggak support OpenGL ya kan OpenGL jelek banget jadi nggak ketemu ya kan ya usah kemudian facing-nya juga di off-in aja terus full syncron itu di kuncin tang aja soalnya ini bakal memperlambat dengan bakal memperlambat device kalian gitu ya udah sih gitu aja untuk settingannya kebalikin ke vulkan lagi oke terus overlay ini buat mantau ya kan buat mantau fps kalian gitu top-left ya ram yusek lah dikasih yusek juga dikasih biar kalian tahu gitu device kalian tuh jalannya ke seberapa gitu oke abis itu udah selesai ada tambahan lagi buat kalian kalian pergi ke edit game profile nah ini tuh kalian klik kanan gamenya terus kan pilih yang edit game profile nah kalian langsung aja ke general modenya itu untuk kalian yang pakai device single core single treat atau satu core satu treat itu pakai single core interpreter itu buat yang pakai satu core satu treat tapi nggak rekomendasiin juga untuk yang pakai dual core dual treat juga sama single core pakai single core tapi yang recompiler itu buat yang dual core dual treat ya dual core 4 treat sama tetap disitu aja dual core 4 treat juga sama dual core 2 treat juga sama disitu aja single core recompiler Nah untuk yang 4 core mulai dari yang pakai 4 core atau diatasnya gitu itu kan kalian pakai multi-core recompiler itu sangat cocok buat yang 4 core di atasnya Nah karena aku pakai dual core dual treat aku pakai yang single core recompiler dan treat kuantumnya itu kalian pakai yang 100.000 eh 100.000 ini 100.000 ya 100.000 ya kemudian untuk grafiknya ya grafiknya kita pakai vulkan lah ya karena aku pakai vulkan kalau pakai OpenGL Oke seder multi akurasi ya terwajar ke habis itu udah selesai nah kalau di device ku itu aku butuh yang namanya klik tambahan ya kalian bisa langsung aja tes kalau grafik bawaannya itu adalah 1080p nah karena layar ku itu cuma 768 jadi aku akan setting aja ke 720G soalnya ya di Facebook kentang ya 720 itu juga udah cukup gitu karena saja centang dan kalian pilih aktif reset ku ke ya terserah kalian kalau 720 masih berat kalian turunin lagi lah 540 gitu 540 udah cukup aku biasa latin pake 540 juga nah ini kalau aku lagi gak live stream aku biasa pakai yang 720 atau yang 540 soalnya menyesuaikan lah kalau 540 aku pasti udah dapat 60 fps kalau 720 itu aku pasti dapat 30 fps kalau aku aku suka grafik bagus tapi nggak terlalu suka jadi ya udah ya udah ya kita langsung aja silang terus kalian tinggal buka aja kayak gitu ya guys ya dan harusnya udah lancar sih semoga atau juga gue nah ini udah lancar sih 60 fps berarti ini lagi nggak ngambek cemunya ya guys ya nah oke oke sudah guys Nah untuk kalau untuk apa lawan mungkin kan bakal ngeluat ini sih bakal terlewat terus sih kayak seder-seder tuh bakal terlewat terus dan ya kalau udah bisa mainin dengan sangat normal Hai Nah kalau kalian butuh contoh kayak gimana sih Bang sebenarnya kalau di laptop lu tuh kayak gimana gimana game gameplaynya kalau 720 fps eh 70-70 fps 720p Bang coba lihatin Bang Oke aku buka yang saya biat aku aja ya saya biat aku aja biar kalian tahu 720p di device kentangku ya kalian udah tahu setidak device kok kayak gimana Oke kita klik kanan untuk gamenya terus edit game profile dan eh sorry salah ada graphic pack ya di graphic pack aku kereso dan aku setting ke 720p bisa nah gitu kita buka 720p apakah lancar di laptopnya Naho dan lihat dulu ya aku pakai settingan yang sama ya pakai settingan vulkan dan semuanya sama semuanya sama nggak ada yang setting yang ada yang kau ubah-ubah lagi bisa lihat CPU-nya lot 60 Wih tak continue ke female nah ini karakterku yang biasa kupakai buat live stream ya biar kalian bisa lihat di sini ya lancar di 23 fps soalnya aku sambil record ya bisa kalau aku nggak record ya lancar sih kalau aku record tapi aku biasa ada set ada ada tips baru nih nih kan aku down sampai 12 fps ya Nah itu kalian bisa ini biasanya 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 work sih biasanya aku live stream kayak gitu juga itu aku biasa pak eh geser ke taskbar ini terus aku klik taskbarnya dan kalian bisa lihat fpsnya naik lagi ke 25 fps Nah itu trik ya guys ya buat mengakali kalau misal fpsnya kalian down ya bisa soalnya enggak tahu kenapa cm itu kalau ditaruh di latar belakang itu lebih lancar guys lebih lancar jadi tahu bisa main kayak gini dan aku taruh di latar belakang aku pencet taskbar jadi jadi lebih lancar ya kan udah udah naik lagi gitu kalau aku balikin ke sini lagi bakal drop fps lagi nih lihatin tuh kan 14 fps 8 fps 5 fpsnya seperti itulah bakal down lagi dan kalau aku taruh di taskbar lagi ya bisa lihat naik lagi kan fpsnya kayak gitu ya guys ya itu sebuah trik buat ya buat ngakalin gitu lah tapi kalau buat kalian yang pengen playable aku sarankan di 540 540p aja ya oke thank you semuanya semoga membantu dan sehat selalu guys ya guys bye-bye yee